Kalau soal keberhasilan sih yang merasakan kan masyarakat ya, tapi yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat itu merasa adanya pemerintah. Yang tadinya kota itu sebagai kota yang di musim hujan banjir, di musim kemarau kekurangan air, yang kedua layanan publik yang begitu minim, ya sekarang alhamdulillah mereka betul-betul dapat merasakan kapan saja mereka ada gangguan kesehatan, ada kecelakaan, dan dia bisa terakses dengan call center 119. Yang ketiga adalah, ya tadinya kota itu gelap, ya, gelap, sepi, ya, di malam hari, ya boleh dikata jam 8 itu udah sepi banget. Nah sekarang dengan hadirnya sebuah pantai, pantai seruni, yang tadinya jorok, ya, kita coba revitalisasi, sekarang menjadi alun-alun, dan menjadi sentra kuliner, dan disitulah masyarakat betul-betul merasakan, ya, fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang tidak memberatkan para pengusaha-pengusaha yang ada, ya, ya. Seperti misalnya, daerahnya Asri, ya, Bersi, terus beberapa kiosk-kiosk, terus lapak-kelapat, dan itu semuanya gratis, ya. Nah, memang kita menggratiskan karena kita lagi ingin mendorong usahawan-usahawan baru, entrepreneur-interpreneur baru. Nah, jujur saja, mereka punya usaha itu sebenarnya bankable, ya, usaha itu sebenarnya bagus, tapi tidak bankable. Nah, artinya mereka butuh modal, ya, tapi karena tidak penyanggunan, ya, akhirnya, ya, sulit, makanya disitulah pemerintah harus hadir, ya. Nah, apa fasilitas yang dibeli oleh pemerintah? Kasih air secara gratis, listrik, terus berobak, ya, itu kerjasama dengan beberapa perbankan, dan termasuk BRI. Nah, apa yang terjadi? Ya, bukan hanya orang Bantaing yang menikmati, tapi pada malam minggu, masyarakat yang berada di selatan-selatan tumpah di Bantaing, ya. Ya, karena banyak fasilitas-fasilitas yang betul-betul bisa dinikmati bersama, termasuk parkir gratis, ya, tidak ada tukang parkir, tidak ada pengamen, tidak. Dan yang lebih terasa lagi, enggak ada nyamuk. Ya, kan, kita kan menikmatin, ya. Ya, betul, Pak. Yang keempat adalah kita membangun, ya, infrastruktur. Ya. Karena ini memang menjadi tolo ukur keberhasilan seberdaerah. Ya. Nah, salah satunya adalah akses jalan. Jadi, bukan hanya di kota yang harus mulus, tapi bagaimana di pelosok-pelosok juga ini bisa dirasakan oleh masyarakat, ya. Dari ibu kota kabupaten sampai ke ibu kota kecamatan, semua terakses dengan jalan yang hot mix, ya. Nah, yang terakhir, ya, tentu hadirnya rumah sakit yang sangat representatif, gitu. Ya, orang kan sakit mau pergi berobat. Nah, pasti misalnya diopnama, ya, atau dioperasi, atau apa, dan sebagainya, dia butuh tempat yang layak, gitu, yang terstandar. Nah, ini yang kita hadirkan. Nah, tentu kita berharap selama kurang lebih sembilan tahun ini, ya, saya kira ini adalah sesuatu yang membanggakan. Ya. Bagi seluruh masyarakat bantaeng. Karena, ya, selama sembilan tahun, kawasan-kawasan wisata semua terbangun dengan baik. Ya. Kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat dari survei tingkat kepuasan. Bantang itu 98 persen. Ya. Ya, dan kalau sudah seperti ini, ya, saya kira tidak ada lagi riak-riak. Ya. Dan salah satu penyebab riak itu karena komunikasi. Nah, kami kurang lebih hampir sembilan tahun, itu kan membuka pintu rumah, ya, dari pagi, yang untuk siapa saja yang mau menyampaikan keluhan, menyampaikan harapan, ya, mau menyampaikan berbagai, apa, masukan-masukan, ya. Dan saya kira ini sesuatu yang saya anggap hal yang mempercepat terwujudnya pembangunan secara merata di Kabupaten Bantai. Jadi memang jujur saja, jadi salah satu kelemahan kita adalah sinergi. Ya. Jadi kelemahan kita itu, itu tidak bersinergi, tapi lebih menonjol ego sektor. Ya. Nah, kita mencoba melihat itu, satu. Yang kedua, SDM juga sangat menentukan. Ya. SDM. Yang ketiga, kepercayaan pemerintah. Ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini juga sangat penting. Nah, karena apapun pemerintah katakan, kalau rakyat tinggal percaya. Iya. Kan susah. Yang keempat adalah kepercayaan publik. Iya. Nah, ini ini semua bisa kita lakukan tentu dengan dibutuhkan kesabaran pemimpin. Iya. Kedua, keingelasan. Jadi, ya, awal kita mulai ya memang protes di mana-mana. Terus provokasi terjadi di mana-mana, tapi jangan lihat provokatornya. Tapi, cari solusinya. Iya. Karena kalau kita cari provokatornya, nggak pernah selesai selesai. Habis tenaga di situ. Iya. Nah, ini kita coba lakukan. Nah, seperti misalnya mengatasi banjir. Itu kan memang tidak mudah. Iya. meyakinkan masyarakat kita membangun ini bahwa banjir akan selesai yang nggak bisa. Jadi, dibutuhkan kesabaran di situ. Iya. Nah, yang kedua, memoles pantai. Ya. Membangun kawasan-kawasan wisata. Dan ini semua tentu dibutuhkan timbuk yang kuat. ya. Jadi, saya yakin waktu awal saya jadi Bupati, ya, saya optimis bahwa bisa. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita tinggalkan atribut pilkada. Iya. Ya. Tidak usah lagi nyari siapa, siapa mendukung, siapa yang nggak mendukung. Pilkada adalah proses, bukan tujuan. Ya. Pilkada udah usai, step berikutnya adalah kita bangun. Ya. Dan tunjukkan pada rakyat bahwa kita bisa. Itu. Dengan cara apa? Bukan dengan ngomong. Dengan kerja. Dengan kerja. Dengan kerja. Yang kedua, dengan keteladanan. Nah, karena cuma kalau kerja, kita tidak ada keteladanan juga pun susah. Nah, itu yang kita coba, ya. Kita mencoba milah, ya, yang mana yang menjadi segala prioritas yang harus segera kita wujudkan. Karena terus terang salah satu kendala utama kita, bantain itu serba kecil. wilayahnya kecil, penduduknya juga tidak besar, apalagi APBD-nya juga kecil. Nah, sementara segudang persoalan yang harus kita selesaikan. Iya. Nah, oleh karena itu saya yakinkan kepada teman-teman, hanya timbok yang kuat. Iya, betul. Yang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan segala keterbatasan. Asesmen. Ya, kita lakukan asesmen, kita coba lihat, ya, seberapa besar sih kapasitas aparatur pemerintah yang kita miliki. Setelah itu, kita coba, ya, kalau sekarang disebut sebagai lelang jabatan, kalau kami waktu itu belum ada rambu-rambu itu, kami coba dimusinerkan semua. Kita minta semua bisa memilih mau jadi apa. Yang selama ini mimpinya mau jadi apa, mau jadi apa, kan, ya, wujud kan. Ya, jadi kita buka, tuh. Silahkan menu-nya. Jadi semua istilahnya kita dimusinerkan. Sebenarnya sih pejabat lawang masih ada, cuman memang kita coba buka. Setelah itu kita undang lah PPN, kita undang UI, UNHAS untuk melakukan PIT. Jadi, Alhamdulillah, setelah itu kita lantik, ya, coba berikutnya adalah saya buka wawasan mereka bawa ke luar negeri, ke Jopang, ke mana, ya, ke China, ke Singapura. Nah, khusus ke PNRS Kebersihan, saya kasih duit, kasih tiket, suruh ke Singapura. Loh, Singapura. Pokoknya, jangan semua ke bawa pulang, tapi ada yang kira-kira cocok, kita aplikasi di Bantaing. jadi, diangkat hari sana. Pada hari sana, pulang. Pulang cerita, apa yang, kalau lihat, Singapura itu bersih, tersebut, terus yang kedua, Singapura itu hijau, Pak. Yang ketiga, jarang tempat tampak. Terus, sudah, saya bilang udah cukup, itu aja. Yang satu lagi, Pak, itu lampu-lampu, ya, dimana-mana, itu menarik semua, oke, sudah cukup, empat aja saya bilang. Nah, ini empat ini, kau mampu nggak bikin, ya, ini aja empat, kau bikin. Ini udah cukup nih. Oh siapa bisa kita launching Jumat bersih Sabtu menanam sungguhnya dari mana sungguhnya dari cahmat lurah kepala desa kolaborasi kita ajak semua sekolah beserakat setiap Sabtu menanam Coba 9 tahun bantaeng jadi hijau sejuk ya berikutnya kepala Pekadis B.U. Pekadis B.U. siap-siap kita ke Jepang misi kita adalah saya ingin bantaeng bebas debu kita datang ke Jepang bawa D.S. kebersihan juga P.U. nya pariwisatanya D.S. kesehatannya ikut semua saya bilang tiga tahun harus selesai bantaeng bebas debu selesai itu Pak? itu kan udah lihat bantaeng coba kita disuruh nih enggak ada debu enggak ada apa aduh orang duduk nyaman ya orang bisa akses jalan kaki aja kemana-mana coba kita di kota-kota besar mana bisa nah kami dibantaeng semua SKPD semua dinas itu bersaing untuk menghasilkan sesuatu jadi dia bangga dengan dia punya hasil dan dia juga mengatakan bahwa ini bukan hasil sendiri ini karena kolaborasi kan itu bagus kan membangun itu kan harusnya sustainable tidak bisa berhenti karena ya adakan yang program jangka pendek menengah dan jangka panjang nah saya baru sebatas fundasi oh masih panjang berarti ya iya dong jadi ini yang paling ku ini yang paling berat nih sebenarnya menyatukan masyarakat itu kan berat jadi merubah pola pikir masyarakat itu kan berat jadi apapun fisik yang sudah terbangun itu belum ada apa-apanya tapi yang paling yang paling menentukan ini adalah next leader ya apakah dia mampu mempertahankan posisi bantai yang sekarang ini yang masyarakatnya pola pikirnya sudah berubah birokrasinya sudah berubah ya dan kepercayaan publik begitu tinggi ya ini yang harus dijaga momentum ini nah jadi kalau saya soal puas atau tidak saya kira ya membangun ini memang harus berkesinambungan dan saya kira 10 tahun itu waktu yang sangat cukup ya sangat cukup dan ya tentu apa yang saya sudah buat bersama teman-teman semua ya tinggal dijaga dijaga dan dikembangkan seperti misalnya revitalisasi pantai ya ada pantai seruni ya ada alun-alun disitu jangan dibuat grow it lagi ya ya bagaimanapun juga orang saya tinggalkan kesan baik lah ya jangan kita tinggalkan waduh potong kambing semua orang terus terang ya saya kira inilah politik gaya baru ya yang kita lakukan bantai ini 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 inilah politik gaya baru kita tidak pernah berpikir mau jadi apa setelah ini ya kan masyarakat mungkin tepat ya ini harus menjadi salah satu riset ya jadi kalau you punya tujuan ke sini dari sini kamu sudah mulai bekerja dengan baik ya jadi artinya kau harus menanamkan simpati masyarakat yang kedua kamu mau harus eh apa menanamkan investasi sosial ya investasi sosial yang ketiga you harus membuat sesuatu yang berkesan yang tidak harus kubuat citra nggak perlu pencitraan kok jadi akan tercitra sendiri kalau you membuat sebuah monumen ya contoh ini masyarakat merasakan masyarakat saya ya ini masyarakat saya lho dia ke daerah lain dia cerita tuh apa yang terjadi bantai berikutnya orang dari mana-mana datang ke bantai melihat sendiri dia pulang cerita lagi ya belum lagi ada event tumpah satu kabupaten eh satu provinsi di sini event Porda di Bantaing kan PGRI Bantaing ini menjadi viral kemana-mana menjadi viral kalau Bupati Bantaing jadi gue mau mencalongkan dirumur saya akan dukung kan masih jauh udah bilang gitu tuh karena dia ada pembuatan banding ya ini yang terjadi sebenarnya di Bantaing di Sulawesi Selatan makanya protes semua ini para calon waktu muncul hasil survei populi mengunduhkan saya apa kata mereka itu dibela panurin ya dia ngapain juga mau komentar ya kan terus muncul pole tracking uang bukan saya lagi iya nggak ada yang ngomong udah mulai nggak ngomong pak terus eh keluar smrc saya ngomong lagi terus keluar lagi endobarometer saya lagi yang ngomong udah nggak bisa ngomong ya kan dijawab sendiri emangnya smrc semuanya 4 bulan semundar mandir jemput pasien yang sakit iya iya apa tuh coba dia belum tidak ada di daerah saya yang begini nih akhirnya apa di kepala dia panurin jangan hanya sepantai yang dibangun 24 kabupaten di Sulawesi ini butuh bapak kan gitu tuh pak tidak ada partainya jadi kalau saya harusnya logika berpikir tidak ada partai mau kalah pasti mau menang kan sosial ini potensi pertanian potensi perikanan potensi pariwisata nah kita fokus ke pariwisata dulu nih ya apa yang harus kita lakukan bangun konektivitas ya jadi ketor aja itu sudah menjadi aset dunia loh ya tapi kelemahan kita adalah akses ya airport jadi memang harus seluas sosial ini memang airport ini harus menentukan ya mungkin Makassar sudah menjadi hub ya mungkin kayak luwuk ada di Palopo buah ya terus Malili itu kan jarangnya lalu jauh ya terus mungkin eh Turaja itu udah diharusnya airpodsnya udah besar kalau perlu udah menjadi internasional ya satu lagi takabunerate ya takabunerate kita selayar tuh itu juga kan dekat dengan Bali nah mungkin paket Bali selayar ini bisa dibangun nih jadi memang sudah harus konektivitas itu laut ya dari Bali ke ini kan satu hari aja Bali selayar takabunerate terus pesawat ya nah ini harus dibangun berikutnya adalah port ya gimana bisa berkembang kalau semua ekspor dari Makassar nah ini semua nggak mungkin dengan APBN jadi kita harus ya kalau perlu kita keluar bikin summit lah udah jual potensi kita udah silahkan masuk investasi kita bicara ya ya nggak punya duit daripada ngutang jadi memang sebuah negara itu empat hal harus disiapin itu untuk sistem transportasi udara laut kereta darat bus doain menembelahan rakyat mendukung Allah subhanahu wa ta'ala meridui karena itu yang paling penting karena banyak kan ya orang mungkin dia terpilih dengan cara-cara kotor ya tapi lihat aja hidupnya tidak tenang ataukah di tengah jalan dieksekusi sama Tuhan kan banyak banyak kenyataan makanya saya itu aku yakin tidak tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya